bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semuanya selamat datang kembali di channel youtube tongbos channel yang siap menolong dan membantu masalah bosbis semua ya di video kali ini otong bekalan sharing kepada bosbis bagaimana cara menutup toko di sopi yang tidak bisa ditutup ya oke langsung aja bosbis masuk dulu ya ke menu saya pasti udah tau ya cara menutup toko nah kemudian ke toko saya selanjutnya bosbis scroll ke bagian bawah itu ada profil dan pengaturan toko dan selanjutnya ada pengaturan toko lagi nah disini ada fitur toko libur ya nah ketika kita mengaktifkan toko libur seperti ini di beberapa toko itu ada yang gak bisa diaktifkan ya alasannya kenapa? itu karena bosbis memiliki promo ya jadi kalau misalnya mau diluburkan tokonya berarti promonya harus diakhiri dulu nah promonya itu ada di bagian promosi toko semua promo yang bosbis buat di promosi toko ini harus diselesaikan atau harus diakhiri ya seperti pocer, pocer pengikut, promo toko, pocer ikuti toko pakai diskon pokoknya semua promo yang bosbis buat itu harus diakhiri terlebih dahulu kalau misalnya mau ditutup ya seperti itu oke mungkin ini aja yang bisa otong kasih tau kepada bosbis semua semoga bermanfaat dan kalau bosbis menyukai video ini langsung aja diklik tombol like, subscribe, komen, dan bagikan sampai berjumpa kembali di video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh